Intro Kalau Mbak Ocha sendiri, prefernya, kucingnya, maunya gimana? Nah, tadi selain white look tadi, Mbak Ocha lebih suka ke rosetnya, atau ke profilnya, atau ke tulangnya yang kokoh, apa tuh? Kalau Mbak Ocha pilihnya apa? Kalau pribadi? Menurut saya, semua itu sebenarnya penting, semua penting. Tapi lebih lama pahami, lebih pengalaman. Aku lebih tertarik yang white. Yang white look. Ya. Yang white look, wala pong, ya itu mungkin, kalau kita no berol pasar, ya. Itu di pasar, kuralaku. Kuralaku. At least di pasar di Indonesia. Dan bakarna, brides, brides, natasata, tan, terutama, brides baru, dan yang lama pun sama, ya. Tapi terutama, diambarru. Mereka, menempat onas sama warnas, roset, pattern, bernal, bernal, roset, nesimewa, pattern, nesimewa. Jadi, banyak orang justru fokus di situ. Aku pun awalnya kayak gitu. Terutama, ya, kita lihatin profilnya, tapi terutama yang kita prioritaskan itu adalah pattern, awal. Lama-lama-lama, ya, pattern itu penting. Dan, emang penting, tapi aku lebih diutamakan, ya, anatominya, kepalanya, matanya, telinganya, kita butuh mata besar, bulet, matanya di bawah, terus butuh telinga kecil, pendek, bulet, ya. Aku lebih tertarik sekarang anatomi sama profil, sih. Wala, bukan hatinya, kun ngaliatin yang bengal, yang patennya, istimewa, ya, pasti mempesona juga, buzet, kelemangan, tini kuchingan. Tapi untuk program aku pribadi, untuk program aku pribadi, gali situ saat ini. Gali situ saat ini. Lagi coba perbaiki anatomi, terutama, lagi coba main di anatomi saat ini. Yap, yap, yap. Cuman ya itu, itu, levi ke orang ideal, sih, menurusaya. Memang, memang diperlukan orang idealis, Mbak Oca, untuk menjadi orang yang sukses. Kalau menurut saya, orang idealis itu adalah orang yang akan menjadi sukses, gitu. Tapi, ya, memang prosesnya biasanya lebih sulit. Ya, karena itu. Karena standarnya tinggi, gitu, kan. Kalau misalnya mungkin yang tidak terlalu idealis, mungkin standarnya di sini. Kalau mungkin tipe-tipe kayak Mbak Oca, mungkin di sini, gitu. Jadi, ya, memang, oh, sampai sekarang juga dari Mbak Oca, kan, masih belajar, gitu. Padahal, padahal kita tahu pengalaman dari breeding Mbak Oca dan Mas Agung kan sudah tidak perlu dipertanyakan lagi, ya. Pasti, pasti ada yang belum kita pelajari. Selalu bisa belajar. Selalu ada yang bisa dipelajari. Mbak Popi, tanya, nih. Mau tanya, dong, berat untuk kucing show, khusus Bengal. Bagusnya berapa kilo untuk dewasa? Jadi, kucing Bengal adalah salah satu kucing yang nggak boleh kegendutan, ya, teman-teman. Semua, sih, semua. Tapi Bengal itu akan terlihat aneh kalau gendut. Kalau Persia mungkin ketutup sama bulunya. Kalau Bengal, akan kelihatan jadi kayak kucing hamil, kali ya. Gimana, Mbak Oca? Siapa tanya Mbak Popi? Mbak Popi. Well, aku jawab, Raya. Mbak Popi. Tanyanya iseng. Ya, dulu saya ya. Untuk aku, privasi ya. Okei. Kalau kita baca standar. Kita nyeram standar keada di minta Big Size. Gada, medium to large. Kita, bengal di tu medium to large. Gada, Big Size. Jan, terjadi di lapangan. Juri, juri, di se mau organizasi. Mereka suka yang Big Size. Tapi untuk aku, lebih penting, kucing itu. harmonis jadi kalau tulannya sama bentuk ukuran, ukuran kepala, ukuran badan apa, gemuknya yang ideal gak begitu gemuk gak kurus juga yang penting si menurut saya enak enak dilihat jadi gak dapat tokan kucing so harus 5 kilo, 6 kilo, 7 kilo gak ada gak ada mungkin jangan bawa jantan juga yang 2-3 kilo kali ya kalau dewasa ya yang penting ya harmonis menurut saya jadi ter proporsional ya proporsional, itu katakan yang aku cari ya oke, teman-teman sekarang kita di atas 5 kilo ya oke, teman-teman sekarang kita beralih ke topik pengalaman ada yang mau tanya tentang breeding lagi gak nih kalau gak ada tanya tentang breeding kita akan bahas tentang pengalaman show selama Mbak Oca mencokan kucingnya gitu ya nah pengalaman show ya wah itu ya oke, kita mulai dari mana ini oke, pengalaman show pertama kali pertama kali Mbak Oca show itu kapan dan dimana pertama kali pertama kali kita show di Banyuwangi 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 itu Soi Ca Soi Ca Vive itu tahun kapan Mbak Oca? 20 tahun aku lupa harus hitung ke belakang mungkin ya 3-4 tahun yang lalu kali ya 3-4 tahun yang lalu ya pokoknya awal-awal lah awal-awal waktu kita mulai ya bawa berapa kucing bawa dua ya bawa dua dan kita emang gak dapat apa-apa saat itu sih gak dapat apa-apa cuma banyak belajar banyak belajar gimana ya yang penting pertama kita tahu standar mali ke standar lagi pertama kita tahu standar yang kedua yang kedua kita harus paham yuri itu manusia juri itu manusia artinya walaupun ada satu standar cara pahamnya standar itu mereka bisa beda-beda belum tentu semua juri suka kucing kita jadi jangan kaget jangan kita bawa saw kucingnya dan di juri menang di juri bekala jangan kaget karena cara pahamnya cara pahamnya standar itu beda walaupun satu organisasi dan jangan kita juga ngomel-ngomel ke jurinya ih kok pilih kucing ini kok pilih ini ih kok pilih kucing aku iya kalau kamu bawa kucing kamu untuk juri-jurinya yaudah kamu harus tari marah dengan baik iya kalau kamu jadi rumah harus sportif itu penting sekali sih kalau kita gak belajar sportif sportif gak akan kuat mental iya kalau kita kalah terus langsung emosi langsung marah ya lama-lama gak ikut show lagi iya ngambek akhirnya iya jadi teman-teman kalau misalnya kita turun show itu kita gak dapat apa-apa dalam arti kata kita gak menang itu bukan berarti kita gak dapat apa-apa tapi disitu kita dapat pelajaran jadi kita tahu apa sih kekurangan kucing saya kenapa kenapa gak dapat kenapa di juri ini saya dapat ini kenapa di juri ini dapat ini dan itu kita bisa lihat dari cara penjurian juri tersebut gitu jadi memang tidak ada tidak ada etikanya kalau untuk juri kita tidak bisa ngomong langsung gitu ya terutama kecoh internasional jadi kita gak bisa yang langsung kok kucing saya gak menang nah itu gak bisa ya teman-teman iya gak bisa karena juri ada punya penilaian masing-masing nah terus ini berkaitan dengan show nih mbak oca tadi kan ada yang tanya grooming itu sebaiknya kalau untuk show sebaiknya berapa lama sih apa seperti persia gitu jadi sebelum show itu dari makannya dari vitamin 3 bulan sebelumnya udah diatur terus groomingnya itu ada perubahan gak sih kalau untuk kucing yang mau kita show kan gak ada gak ada perubahan sama cuman ya mungkin waktunya blower apa step-stepnya mandi lebih sadikit pendek aja ya jadi groomingnya lebih cepat tapi selain itu semua sama kenapa groomingnya lebih cepat mbak oca karena dia pertama bulu pendek dia bulu pendek jadi dari sisi blower pasti lebih cepat terus bengal kalau persia kita perlu bulunya flavia bengal kan gak perlu flavia kembang kita gak perlu bulu kembang jadi kalau untuk bengal hanya dua step cukup nah terus ada yang tanya nih kalau bengal katanya jangan di grooming biar glitter bulunya lebih kelihatan bener gak sih itu mbak oca ya menurut saya gak juga kali ya maksudnya gini emang benar kalau kita grooming seunya sabtu kita grooming kamis kamis kita grooming seu sabtu kita kasih sedikit waktu untuk minyak kalami yang punya bulu dia balik sedikit kita gak mau banyak minyak jadi kotor lagi tapi kalau sedikit balik minyak mungkin akan lebih sedikit mengkilak apa enak dilihat lah tapi tetap aja kalau kita ke Jakarta apa ke Jawa pasti semalam sebelumnya kita grooming tetap di grooming tapi pernah gak ada kejadian pernah gak ada kejadian gak sempet di grooming besok udah show gitu entah ada trouble apa gitu pernah gak gitu pernah gak ya dibawa sama Mbak Poppy sih kayaknya pernah kalau aku sendiri kayaknya belum belum pernah karena aku gak inget sih aku gak inget tapi itu ya itu untungnya kalau kucing short hair ya jadi gak istilahnya tuh pengaruhnya gak se besar kayak long hair gitu ya kalau menurut saya sih tergantung kondisinya kalau kucingnya kotor tetap aja dengan pengaruh aku pernah liatin juri di show kucing orang digini-gini imbulunya terus mukanya langsung nedrock gitu mukanya ya kayak mungkin sampai saat itu lengket dan kotor banget kucingnya saat itu itu di show internasional tetap tetap ya bener tetap lah tetap pengaruh saya pernah saya pernah ada pengalaman bareng teman-teman show di luar saya biasa join sebagai asisten juri atau clerk gitu ya nah terus ada teman yang memang dia bawa kucing short hair dan gak sempet mandi gitu gak sempet grooming jadi akhirnya dia cuma lap cuma lap gitu seret gitu dan itu udah udah gak usah diapa-apain udah bagus maksud saya apa itu sama bisa diterapkan dengan benggal gitu karena waktu itu memang kondisinya tidak sempet untuk grooming kita sampai di sana itu tengah malam sedangkan besok sudah show akhirnya teman saya itu cuma cuma di udah di lap aja gitu kucingnya mungkin yang pasti pengaruh kondisi kucing sebelumnya dan pengaruh juga apa itu betina apa itu jantan apa itu jantan tangung kalau jantan tangung yang pasti minyaknya akan berlebih dibuntut kalau betina kan enggak jadi kita gak bisa pastikan jadi tergantung kucingnya tergantung kondisi masing-masing sih tergantung kondisi kalau kucingnya tapi sebaiknya di grooming ya Mbak Oca iya iya sebaiknya di grooming dan itu pun untuk persiapan show ya sama aja sih kalau untuk persiapan groomingnya seminggu sekali mungkin persiap seminggu dua kali kalau bengal seminggu sekali nutrisinya dan sehari sebelum show gitu kalau bisa dua hari sebenarnya kalau bisa dua hari sebelum show supaya kondisi kulitnya kembali normal dulu ya sadidnya tapi kalau kita biasanya sih kepepet jadi sehari sebelumnya kita manding karena show di luar kota biasanya kan betul biasa show di luar kota itu jadi teman-teman kalau mau tahu kondisi kalau para breeder ini show di luar kota itu ribet tapi seru jadi kalau kita lihat itu sangat-sangat ribet gitu ya bawa kucing itu sama kayak bawa bayi peralatannya makannya dari showtentnya lebih ya lebih kayak obat bawa vitamin ya Mbak Oca dan bawa perlengkapan grooming perlengkapan grooming itu semua blower liter beras kirim makan makan dan lain-lain dan kebanyakan itu kucingnya sudah cantik onernya belum mandi oh biasa mungkin jurnya itu nyampe Jumat Malang belum kopi dulu baru grooming datang ke show belum tidur kepepet buat dunia kucingnya sudah cantik onernya masih out-out dulu biasa itu ya teman-teman tidur di kursi nanti iya betul jadi jangan heran kalau ke show ada beberapa teman-teman breeder yang pada nyantai-nyantai di kursi atau di lantai itu sangat-sangat bersiapan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati